Intro 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 Bagaimana bisa Masukan kita yang berjumlah 50 orang yang bisa di kalahkan Sebenarnya Komandan Mereka Mempunyai taktik yang sangat brilliant Komandan Lihat apa Apa persenjataan kita kurang canggih Berapa jumlah pasukan yang mengalahkan kita Sebenarnya Cuma 5 orang Komandan 5 orang? 5 orang kok bilang Payah kalian semua 50 orang Kalah bilang 5 orang Saya mau tahu Siapa pemimpin yang mengalahkan pasukan kita Ini Komandan Saya sudah Ya Ini adalah orang-orang yang Pemimpin-pemimpin mereka Pemimpin-pemimpin mereka Pantas saja Mereka bukan orang sembarangan Mereka mempunyai reputasi besar tentang peperangan Walau dengan jumlah pasukan yang sedikit Pemimpin Ahli dalam membuat perangkap Dan meledakan sebuah gedung Hanya dalam hitungan menit Karena apapun yang berhasil masuk perangkapnya Tidak dapat meloloskan diri Dia dijuluki Black Horn Yang ini nyengok Ahli dalam pertarungan jarak dekat Apapun bisa menjati sejatanya Membruncing Pisau belati Sampai sumpit Teknik bertarung yang membuat lawannya mati Tanpa mengeluarkan suara membuat ia dijuluki The Silence Yang ini Dayat Yang satu ini salah satu yang paling merepotkan untuk kita Dayat Kemampuannya dalam menembak dari jarak jauh tidak bisa diragukan Dia bisa menembak koin dari jarak ratusan meter Orang-orang menyebutnya Dayat si mata elang Dan yang ini Pak Amir Dia adalah salah satu pemimpin mereka Dia ahli strategi Dan dapat membaca semua pergerakan lawannya Ini yang membuat mereka sulit dikalahkan Dia dikenal juga sebagai Spirit Breaker Jangan ya Ini belum matang Sudah Pak Belum Sudah Belum Apa tarik-tarik Oh iya maaf Oh iya belum matang Bungol Bungol Saya harap Kalian waspada dengan semua orang yang ini Tunggu sebentar komandan Itu masih kurang satu komandan Oh yang satu ini Revy Yang handal dalam pengintayan Dia adalah tipe petarung yang sangat licin Dia selalu bisa lari dari kematian dengan berbagai cara Orang-orang menyebutnya tukang tipu Kenapa kamu? Aku lain rapi Pak Masa julukanmu rap tukang tipu? Biarin Keren kan julukan saya? Black Horde Nyeknyok dapat julukan silencer Bapakku dapat julukan Spirit Breaker Aku mata elang Masa kamu tukang tipu? Yang penting ditakuti musuh julakai Aduh julakai Kayak apa nangkai ini? Agak susah ya dia Semakin besar reputasi semakin mudah musuh mengetahui posisi kita Mau kemana Pak? Mau rapat pimpinan Gerilya Enggak dikawal Pak Amir? Enggak usah Kalau dikawal nanti musuh mengetahui kita Kok dari mana? Jadi angin Wah ini lagi perang Kalian pendaku mana disini? Kalian liatkah? Tadi aku ambil satu mau belajar masang Wah kamu masang gak ngajak-ngajak Kamu pasang dimana rep? Hah? Dimana ya? Hati-hati loh rep Kalau kamu salah pasang Kena diantara kita Bahaya Nah Pakut pasang disitu ya Terus sudah meledak Aman sudah kita? Aman apa aja? Hah? Kurang acar ya kalian Komandan kita nembain kita Oh jatuh Oh Kenapa rep? Kenapa kawai? Kakekku paku Masuk Lapor komandan Kami telah menemukan markas mereka komandan Bagus Kita serang mereka Siap Gunaan sebagai persenjataan lengkap Eh Untuk apaman Kalau para pejuang itu kita kalahkan Semangat para pejuang lain akan hancur juga Kapan sih para penjajah itu akan menyerah? Padahal kemerdekaan sudah di depan mata Bingung juga aku rep Padahal hampir seluruh daerah sudah berhasil dikuasai oleh para pejuang yang lain Kita tunggu saja Pemimpin bangsa ini Memprokulamirkan kemerdekaan ini Hmm Bagaimana pak? Apa hasil pertemuannya? Pemimpin kita sudah mendesak para kompeni untuk berhenti menjajah Wah Berarti kita sudah bisa merdeka Sepertinya begitu Tapi bapak curiga Curiga apa pak Mir? Bangsa kita ini sangat kaya Tidak mungkin semudah itu mereka mau menyerah Hmm Pasti ada udang dibalik batu Komandan Ada perintah untuk menarik pasukan untuk mundur komandan Hah Itu hanya trik tipu daya mereka saja Untuk membuat para pejuang itu lengah Oh Jadi Kalau saat mereka lengah Baru kita serang habis-habisan Begitu komandan Betul Malam ini kita sergap mereka Dan gagalkan rencana keperdekaan mereka Nanti kalau sudah merdeka kamu ngapain rep? Kenapa pak Sunarto? Sana yang nanya Hah? Apa? Kamu ngapain habis merdeka? Aku mau ternak aja ya Ternak apa? Babi ngepet Kalau kamu? Babi ngepet ya? Iya Kamu jadi guru Kalau kamu nyok? financially Ngapain Kepala Kepala Can you ask your question? Ya Kepala Kepala Sia Ada perangkap komandan Mau apalagi Langsung serbu saja Kemana mereka Cari Apa itu Belum apa-apa Kita sudah kehilangan Sepuluh pasukan komandan Mundur sekarang Jangan sampai lengah Sabar Langsung saja habisin Tahan anak Rebi Kita jangan dikelapa Kita kalah jumlah anak Rebi Ini kesempatan kita Pak Amir Sabar Sabar dulu Nengok Dua orang di belakang Tidak dapat jatah kita Saya bilang Saya sudah dapat tujuh dari ledekan tadi Jadi siapa top skor Kalau dari peperangan tadi Masih daya top skor 178 kill Oh beda tipis Kamu berapa 8 Beda 17 saja Beda 170 Bisa diam gak Maaf Pak Amir Loh Dayat mana Dayat sudah di posisi Loh Bukannya sudah pulang Mereka Gak akan bisa pulang 179 180 Pasukan musuh surga cobalau Silahkan anak Rebi Mati kalian semua Dasar penjajah Stop Stop Tengah Rebi Jangan kegap Sabar nak Rebi Dada sabar-sabar Ratusan tahun sudah kita bersabar Mendingan Kita persiapkan persenjataan Kita akan pindah Mumpung masih gelap Betul itu Ayo Sial Mereka kembali Waduh Semua perangkap sudah meledak Ternyata perangkapnya Gak mempanom Sudara itu Waduh Saya tidak mengira Kalau mereka membawa tank Menunduk Habisi mereka Tepat kau Bapak Amir Kita harus bawang Kalau begini Kita akan mati sia-sia Ingat ya Bung Toma Merdeka Artu mati Terima kasih telah menonton Pak Bapak disini aja Satu tangan Bapak masih bisa digerakan Dapat kau Bapak Sia-sia Wah Amun disini juga telah habis Acura aja Sampai jumpa Kapan kau akan merdeka? Tanah ini akan menjadi milik kami Dasar monyet! Inilah akibat kalian melawan Semua pasukan kalian mati tak bersisa Sampai jumpa Kami belum habis Proklamasi Kami bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Jakarta 17 Agustus 1945 Jakarta 18 Agustus 1945 Jakarta 18 Agustus 1945 Atas Tak akan hilang dari kamu Ustaz Tak akan hilang dari kamu Tak akan hilang dari kamu Terima kasih. 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 Terima kasih.